A day in Bici's vlog Tapi kan beberapa belanjaan nih sudah dibeli sama pak suami Lanjut beres-beres kontrakan Assalamualaikum semuanya, salam sedulur Jumpa lagi bareng aku Bici Sinta Hai bun apa kabar, semoga semuanya Selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan Segala urusannya, oke ini videonya Aku mulai dengan membongkar Belanjaan nih sudah dibeli sama pak suami Sehabis pulang kerja tadi ya bun Disini tuh pak suami ada beli ikan 2 ekor Nah ini ikannya tuh mau aku simpan dulu satu Yang satunya bakalan aku masak hari ini bun Lanjut ini tuh pak suami ada beli Kayak suki-sukian gitu Dia belinya kalau nggak salah di berat 800 gram Nah ini bakso stok lama yang ada di freezer Ini mau aku pindahin ke dalam wadah Yang sudah aku beli kemarin Supaya jadi kelihatan rapi Oh iya karena aku tuh kalau masak nasi goreng Selalu nggak ketinggalan sama yang satu ini Jadi aku pisahin aja bun Biar ngambilnya tuh jadi lebih gampang Setelah selesai aku susun ke dalam wadah Lanjut aku susun ke dalam freezer Supaya makanan itu jadi lebih awet Dan tahan lama ya bun Oke ini videonya aku lanjut lagi Di keesokan harinya Masih di belanjaannya pak su Ini ada ikan teri Aku masukin ke dalam wadah juga Jangan lupa kita kasih tisu di bawahnya Biar lebih awet ya bunda Nah ini ada satu paket lengkap sayur sop Sayurannya ini nggak langsung aku cuci Jadi pas mau masak aja nanti baru aku cuci Terus ada peti 2 papan Ini aku potong-potong kecil-kecil kayak gini ya bunda Jadi biar dia tuh muat di wadah yang kecil Nah ini tuh ceritanya Aku tadi ada pesanan online di Toko Merak Dan Alhamdulillah ini pesanan aku tuh cepet banget datangnya Jadi aku mau pindahin dulu Untuk belanjanya sendiri disini tuh Seperti biasa ada pamper Susunya salma Beras dan lain-lainnya bun Oke sekarang kita lanjut Itu ceritanya aku sama pak suami Baru selesai nge-grill Karena masih ada sisa daging yang kemarin itu loh bunda Jadi kita bakar aja deh Nah karena nge-grillnya itu di luar Jadi otomatis kompornya ada di depan kan bun Jadi yaudah ini aku sekalian mau beres-beres aja dulu Terutama yang di bagian meja kompor ini bun Oh iya karena stok beras aku tuh kebetulan lagi habis Jadi yaudah ini kita langsung pindahin ke tempat beras Dan sekarang kita lanjut lagi ke ruang depan Ini aku mau beresin dulu nih Ada piring, mangkok, segala macem Yang masih ada di depan Nah rencananya itu Sebelum aku pindahin kompor Ini piringnya mau aku cuci terlebih dahulu bunda Supaya pas lagi nyuci piringnya itu Jadi luas gitu loh bun Soalnya kalau ada kompor itu aku tuh bener-bener sempit banget pas nyuci piring Tapi pas tadi aku mau ngidupin air keran Ternyata air kami tuh udah habis bun Jadi terpaksa deh aku mau sedot air dulu Soalnya disini tuh pakai air sumur ya bun Untungnya gak terlalu lama nyedot airnya 10 menit aja itu tuh udah penuh Cuman pas selesai disedot itu Airnya gak langsung keluar bun yang dari keran Jadi aku harus nunggu dulu Oke yaudahlah ya Nanti aku skip aja buat cuci piringnya Nah setelah semuanya beres langsung aja Ini pak suami mau pindahin kompornya ke dapur Oke karena kegiatan aku kali ini udah selesai Jadi videonya sampai disini dulu ya bun Terima kasih banyak buat yang sudah nonton vlognya Sampai habis Ikutin terus kegiatan aku dengan cara like, komen, dan juga follow Sampai jumpa di videoku yang berikutnya Bye